Intro Sungguh malang nasib mencuri motor ini. Akibat diteriangi maling oleh pemilik sepeda motor, pelaku babak belur dihakimi masa saat berupaya membawa kabur sepeda motor korban yang diparkir di warung kopi kawasan Surabaya Barat. Beruntung ada anggota polisi sehingga pelaku berhasil diamankan dari amukan warga. Fuad Bin Yahya, 29 tahun warga desa Paoran, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, berhasil diamankan anggota polis sektandes. Setelah menjadi bulan-bulanan warga saat berupaya membawa kabur sepeda motor yang diparkir korban di kawasan Surabaya Barat. Kompol Suminto, Kapol Sektandes mengatakan kejadian berawal saat korban yang diketahui bernama Revanza yang memarkir sepeda motor jenis metik dengan nopol AG-2005PW di sebuah warung kopi kawasan jalan Manukan, Kulung Surabaya. Tak lama kemudian korban curiga dengan suara sepeda motor yang menyerah di parkiran. Namun saat korban mendatangi parkiran untuk memastikan kendaraannya diketahui ternyata pelaku telah membawa kabut sepeda motor miliknya. Sehingga dengan spontan korban meneriaki pelaku. Merespon teriakan korban warga di sekitar lokasi langsung berlarian mengejar pelaku. Saat berada di sekitar 100 meter dari lokasi pelaku yang membawa kabur motor korban mendadak terjatuh. Warga yang geram dengan kelakuan pelaku akhirnya melampiaskan kemarahan dan menghakimi pelaku hingga babak belur. Pertugas kepolisian yang tak jauh dari lokasi datang dan berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Sementara satu teman pelaku lebih dulu kabur. Dari hasil penyelidikan pelaku beraksi dengan satu orang teman lainnya yang telah lebih dulu kabur. Nah bersamaan dengan itu ya langsung saja ditangkap. Nah cuma yang satu ini sudah terlanjur lari bahwa sepeda ini jadi tidak terkejar. Sempat dimasak? Ya namanya orang banyak ya sempat namun kita bisa amankan secepat mungkin bawa ke polsek. Dari pengakuannya pelaku sudah menjalankan aksi sebanyak tiga kali dan kerap memanfaatkan kelengahan pemilik yang parkir sembarangan. Pelaku nekat melakukan aksi pencurian karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Sebab gaji sebagai buru tani sebesar 25 ribu per hari yang didapat tidak mencukupi kebutuhannya. Kerjaannya apa? Tani. Tani. Belajar bisa bawa bola itu gimana? Dari mana? Kenapa yang ngajari? Kan sudah punya pekerjaan, kenapa mencuri motor? Kurang. Tani kurang? Ya. Berapa memperdapatkan ke tani? 25 ribu. Sehari? Sehari. Dari tangan tersangka polisi berhasil menitah satu unit sepeda motor metik dan kunci pria yang digunakan pelaku untuk beraksi. Akibat perbuatannya ia diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Farid Arman, Surabaya TV.